Intro Sebelum matahari terbit untuk pertama kalinya Sebelum penciptaan bulan Bahkan sebelum ras manusia terlahir di Middle Earth Sudah ada kurcaci di Khazad-Dum Selama hampir 10.000 tahun Mereka menjadi makmur dan kaya Menggali aula yang sangat luas di bawah gunung Menjadikan Khazad-Dum menjadi keajaiban besar di utara Tidak ada tempat lain di Middle Earth Yang berdiri begitu kuat selama zaman pertama, kedua hingga zaman ketiga Seperti Khazad-Dum Sampai hari itu tiba Ketika semuanya berubah Cahaya Khazad-Dum redup dan jatuh pada kegelapan Para kurcaci pergi meninggalkan alam kebanggaan mereka Dan raja mereka terbunuh Khazad-Dum menjadi satu-satunya tempat yang tidak ingin kalian lihat Terasingkan, terkutuk dan menjadi lubang hitam Selamat datang di istana kita Hari ini kita akan membahas sejarah Khazad-Dum Kerajaan terbesar bangsa kurcaci Yang lebih kita kenal dengan nama Mo-Ria Khazad-Dum didirikan antara tahun pohon sekitar 1050 dan 1250 oleh Durin I Ayah dari para kurcaci yang dikenal sebagai Long Bird Atau Janggut Panjang Ini berawal ketika Durin pertama kali terbangun di Gunung Kundabad Dahulu kala Jauh sebelum matahari dan bulan tercipta Dan bahkan sebelum banyak peristiwa Paling ikonik dari zaman pertama terjadi Kemudian dia berkelana ke selatan Di sepanjang sisi timur pegunungan berkabut Hingga akhirnya dia akan tiba di lembah Azanul Bizar Di sana Durin menemukan sebuah danau kecil yang tenang Kemudian Durin mengintip ke dalamnya Dari pantulan cermin air pada permukaannya Dia melihat mahkota tujuh bintang di atas kepalanya Dan menganggap ini sebagai pertanda baik Sebuah cerminan dari konstelasi yang kemudian dikenal sebagai Mahkota Durin Karena tanda inilah Durin kemudian memilih untuk membangun aula besarnya Di pegunungan di atas lembah tersebut Tetapi setelah itu Hanya dia yang dapat melihat pantulan dirinya di danau tersebut Kemudian dia menuju ke gunung Dan mulai membangun kerajaan Yang kemudian menjadi kerajaannya Yang bernama Gazad Dum Danau di lereng gunung tersebut kemudian diabadikan Dan dikenal sebagai Kelet Zaram Atau Minormer Dan para kurcaci akan menempatkan pilar besar Bernama Batu Durin di dekat danau tersebut Untuk menghormati Durin yang melihat mahkota bintang Dan mendirikan Gazad Dum Nama Gazad Dum sendiri berarti rumah kurcaci Dalam bahasa khusdul Atau bahasa kurcaci Dan kota itu memang akan sesuai dengan namanya Durin dan orang-orangnya Yang dikenal dengan rakyat Durin Atau anak-anak Durin Kemudian mulai menggali di dalam gunung Tahun demi tahun berlalu Hingga mereka benar-benar membuat Sebuah kota bawah tanah Yang amat sangat megah Di sisi timur dekat danau Mereka membangun gerbang timur Sebuah pintu besar yang megah menuju kerajaan Sedikit gambaran tentang kemegahan dan detail dari Gazad Dum Anggap saja kita sedang berkunjung ke sana Saat memasuki gerbang Kita akan langsung masuk ke aula utama Dimana terdapat pilar-pilar besar Yang menjulang tinggi dan berdiri dengan gagah Yang memisahkan langit-langit dengan lantai yang sangat megah Ini adalah tempat untuk menyambut para tamu mereka Dari sana kita akan melewati lorong lebar dan tangga Yang mengarah langsung ke jembatan Gazad Dum Jembatan ini juga dikenal sebagai jembatan durin Yang melintasi jurang yang sangat besar dan dalam Membentang dari timur ke barat dengan panjang 50 kaki Atau sekitar 15 meter Sempit tanpa pagar dan sedikit melengkung ke atas di bagian tengahnya Jembatan ini merupakan pertahanan kuno Karena dibangun dengan mempertimbangkan pertahanan mereka Untuk melawan musuh manapun yang mungkin melewati gerbang timur Dan merebut aula pertama dan lorong-lorong luar Karena para musuh akan dipaksa untuk menyeberangi jembatan tunggal Yang hanya bisa diseberangi dalam satu barisan Dan ini membuat musuh sangat rentan terhadap serangan kurcaci Terutama terhadap serangan panah Setelah menyeberangi jembatan Kita akan sampai ke aula kedua dan seterusnya Hingga sampai ke seluruh kota Selama berabad-abad Rakyat durin membangun Gazad Dum Menjadi kota besar yang terdiri dari banyak ruang Lorong, aula, dan tambang Secara total terdapat tujuh tingkat Gazad Dum yang naik Dan tujuh kedalaman yang turun dari lantai dasar Gerbang Timur Bagian timur Gazad Dum dijadikan kota itu sendiri Sedangkan perluasan ke arah barat Adalah area pertambangan yang begitu besar Begitu hebat dan terkenalnya wilayah Gazad Dum Sehingga bahkan para elf dari Beleriand di zaman pertama Telah mendengar kabar tentang kemegahannya Dari para kurcaci di pegunungan biru Selain aula besar dan tambang mereka Para kurcaci juga membangun menara di puncak Silverthine Yaitu puncak pegunungan berkabut yang oleh para kurcaci disebut Zirak Zigil Itu dikenal sebagai menara durin Dan hanya bisa dicapai dengan menaiki tangga tak berhujung Yang mengarah dari dasar gunung Setelah melihat kebangkitan kerajaan kurcaci terbesar di Middle Earth Durin I meninggal beberapa saat sebelum akhir zaman pertama Dan setelah hancurnya sebagian besar wilayah Belerian Akibat perang kemarahan di akhir zaman pertama Sebagian besar kurcaci dari Nogrod dan Belegos Meninggalkan rumah mereka yang hancur di pegunungan biru Dan bergabung dengan rakyat durin di Gazad Dum Ini akan memiliki manfaat yang tak terduga bagi para kurcaci di pegunungan berkabut Tidak hanya jumlah mereka yang membengkak Tetapi para kurcaci dari barat Juga membawa serta keterampilan hebat mereka sebagai pandai besi dan tukang batu Hal ini membawa kerajaan Gazad Dum ke level yang baru Kekuatannya dihidupkan kembali oleh masuknya kurcaci dari pegunungan biru Gazad Dum mencapai puncak absolut dari kekuatan, kekayaannya, dan kemegahannya Dan bahkan pada saat ini Penambangan Gazad Dum telah memperluas wilayah kebagian paling barat pegunungan berkabut Sehingga seseorang dapat melakukan perjalanan di bawah tanah Di sepanjang lebar pegunungan tersebut Di bawah pemerintahan Raja Durin III Ada persahabatan yang langka Namun mendalam antara para kurcaci Gazad Dum dan para peri Eregion Yang merupakan tetangga mereka Hal inilah yang membuat dinding Moria di sisi baratnya dibangun sebuah pintu besar Meski tidak sebesar gerbang timur Pintu inilah yang menghubungkan kedua ras tersebut dan diberi nama Pintu Durin Pintu Durin dibangun oleh dua pengrajin terhebat dari zaman kedua Yaitu Narfi, kurcaci dari Gazad Dum dan tentu saja temannya Sang pemimpin pembuatan Rings of Power Yaitu Celebrimbor, elf dari Eregion Kerbang barat ini dibangun sekitar tahun 750 hingga 1500 di zaman kedua Pintu itu dibuat dengan sangat baik oleh Narfi Sehingga ketika ditutup Pintu ini tidak dapat dilihat sebagai pintu Melainkan akan tampak sebagai sisi bebatuan gunung Kemudian Celebrimbor menyisipkan desain dan kata-kata pada pintu tersebut Dengan Itildin Sebuah bahan yang hanya dapat dilihat oleh pantulan cahaya bintang dan cahaya bulan Itildin sendiri diciptakan oleh para elf menggunakan komoditas Gazad Dum yang paling berharga Yaitu Mithril Di atas pintu terdapat simbol palu dan landasan yang merupakan simbol Durin Dan sebuah mahkota dan tujuh bintang menandakan mahkotanya yang menuntunnya menemukan dunia Dua pohon melambangkan pohon peri yang agung dan satu bintang di tengahnya yang merupakan lambang Fenor Yaitu garis keluarga Celebrimbor sendiri Di kiri atas dalam skrip tengwar milik Fenor terdapat huruf Kalma atau C untuk Celebrimbor Dan di kanan atas adalah huruf Ore atau N untuk Narfi Dan di dekat alasnya adalah Ando atau D untuk Durin Prasasti melengkung di bagian atas bertuliskan kata dalam bahasa peri yang bunyinya Diterjemahkan oleh Gandalf yang bunyinya Bintu Durin penguasa Muria Bicaralah teman dan masuk Aku Narfi yang membuatnya Celebrimbor dari Eregion yang menggambar tanda-tanda ini Sedikit diketahui Gandalf di akhir zaman ketiga Prasasti ini diterjemahkan dengan benar dan lebih sederhana Yaitu Katakan teman dan masuk Karena ketika pintu-pintu ini dibuat pada zaman kedua Itu adalah waktu yang jauh lebih ramah dan bersahabat Karena Sauron belum menimbulkan masalah atau peperangan di Eriador Dan pintu-pintu itu sendiri biasanya terbuka untuk perjalanan dan perdagangan bebas Antara penduduk di gunung dan penduduk di Eregion Namun persahabatan dan kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama Karena Sauron akan datang ke Eregion pada tahun 1697 di zaman kedua Dia akan menghancurkan alam elf dan membunuh Celebrimbor Dalam usahanya untuk merebut semua cincin kekuasaan Sebagai sekutu yang baik Para kurcaci akan mengirimkan pasukan dalam perang bangsa elf melawan Sauron Dan setelah para kurcaci membantu Elrond Yang merupakan komando pasukan pada saat itu Dengan menyerang Sauron dari barisan belakang Mereka kemudian mundur kembali ke gunung Di mana mereka akan menutup dan menyegel pintu durin di belakang mereka Mulai saat itulah pintu durin tidak akan pernah Atau bisa dibuka lagi dari luar Sampai Gandalf dan persekutuan cincin Berhasil membukanya pada tahun 3019 dari zaman ketiga Hal ini juga memisahkan para kurcaci dengan elf Eriador Dan persahabatan antara kedua ras ini pun mulai berkurang Perlu dicatat bahwa sebelum kejatuhan Eregion Galadriel dan putrinya Calebrian Telah melakukan perjalanan melalui Khazadum Untuk mencapai alam elf di timur pegunungan berkabut Dengan demikian Mereka akan aman dari peperangan yang bergejolak di Eregion Antara para elf dan Sauron Sebagian juga berkat teman-teman kurcaci mereka Selama masa pergolakan besar di Eriador ini Para ork mulai menyerang kembali pegunungan Menciptakan perang dengan para kurcaci Bahkan para ork juga akan merebut dan menguasai gunung Kundabad Sebuah situs suci bagi para kurcaci Karena disinilah lokasi durin pertama kali terbangun Meskipun kemungkinan besar tidak digunakan sebagai tempat tinggal Kundabad telah menjadi tempat pertemuan yang bagus Bagi para kurcaci selama bertahun-tahun Namun Tempat ini akan menjadi benteng para ork Dan bahkan akan ikut berperan Selama pemerintahan Raja Penyihir dari Emar Selain mengirim pasukan untuk membantu aliansi terakhir Dalam menggempur benteng Baradur di akhir zaman kedua Tidak banyak yang diketahui tentang aktivitas Para kurcaci kasetum di sisa zaman kedua Kita hanya tahu Bahwa hampir 2000 tahun memasuki zaman ketiga Para kurcaci masih menambang lebih dalam ke gunung Untuk mitril mereka yang berharga Pada tahun 1980 di zaman ketiga Pada masa pemerintahan Raja Durin VI Para kurcaci menggali lebih dalam Dan bahkan terlalu dalam Hingga ke jantung pegunungan Dan saat itulah Mereka membangunkan apa yang kemudian dikenal sebagai Durin's Band Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!